Halo semuanya, kali ini saya mau sharing manfaat dari daun siri cina yang merupakan salah satu jenis rumput atau tumbuhan liar yang sering kita lihat di halaman rumah, atau di pot kita, atau di kebun. Jadi daun siri cina ini banyak tumbuh di tanah yang lembab, celah batu, dan sekitar hutan. Siri cina memiliki karakteristik yang unik karena daunnya yang hijau dan berkilauan. Meski termasuk golongan rumput liar, manfaat siri cina sangat banyak ya untuk kesehatan tubuh kita. Masih banyak orang yang tidak tahu dan masih menyepelekan manfaat dari daun siri cina ini. Padahal daun siri cina sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit. Dan tidak heran kalau orang-orang zaman dulu sering banget mengandalkan dan memanfaatkan daun siri cina untuk pengobatan herbal. Dari artikel yang saya baca, saya ringkas ya beberapa manfaat siri cina untuk kesehatan. Jadi diantaranya, daun siri cina dapat mengobati rheumatoid atristis dengan merebus ekstrak dari batang dan daun siri cina yang segar dapat diminum pada pagi dan malam hari. Manfaat lainnya dari daun siri cina dapat mencegah kanker dan membantu mengobati kanker. Karena daun siri cina memiliki kandungan peperomia E yang baik dan telah terbukti dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. Di artikel yang saya baca, ekstrak dari daun siri cina juga telah terbukti memiliki agen anti kanker yang cukup baik. Daun siri cina juga meningkatkan sistem pencernaan. Karena daun siri cina terbukti dapat mencegah kerusakan pada mukosa lambung. Di daun siri cina dapat digunakan sebagai obat herbal alternatif jika kita menderita masalah kesehatan terkait pencernaan. Daun siri cina juga dapat mempercepat pemulihan patah tulang. Berdasarkan artikel yang saya baca, hal ini telah terbukti bekerja secara efisien sebab adanya kandungan mineral yang terdapat pada daun siri cina. Daun siri cina juga mengobati asam urat. Ini biasanya ibu sepuh juga gunakan untuk membantu pengobatan untuk asam urat. Jadi direbus, airnya nanti diminum. Daun siri cina juga dapat menurunkan tingkat kolesterol dalam darah. Daun siri cina juga mengandung antioksidan yang kuat. Jadi kandungan antioksidan yang tinggi yang terdapat di dalam daun siri cina dapat bekerja membersihkan senyawa radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Berdasarkan hasil studi dikatakan bahwa daun siri cina menjadi sumber alami yang baik untuk terapi antioksidan. Daun siri cina juga memiliki sifat anti jamur yang terdapat di dalam kandungan daun siri cina tersebut. Dan dapat efektif melawan pertumbuhan jamur penyebab berbagai penyakit. Tentu ramuan ini sangat berguna bagi yang sering mengalami masalah kulit yang disebabkan oleh jamur. Bahkan daun siri cina dapat membantu pengobatan depresi. Di artikel yang saya baca juga disebutkan, jika sebuah studi ditemukan bahwa daun siri cina mempunyai aktivitas depresan. Konsumsi ekstrak daun siri cina ini dengan dosis yang tepat dapat membantu pengobatan gangguan rangsangan mental yang berlebihan termasuk depresi. Selain anti jamur, daun siri cina juga memiliki anti-inflammasi. Dengan konsumsi ekstrak daun siri cina, diketahui dapat membantu meredakan gejala peradangan seperti kondisi kulit yang memerah, panas, dan bengkak. Bahkan di artikel yang saya baca, daun siri cina mempunyai aktivitas anti-inflammasi yang bekerja secara efektif dan signifikan. Juga daun siri cina memiliki sifat antibakteri yang kuat. Jadi, larutan minyak astiri yang dibuat dengan daun dan batang daun siri cina terbukti dapat mencegah pertumbuhan bakteri dan dimanfaatkan untuk pembersihan radikal bebas. Manfaat lainnya dari daun siri cina dapat mengatasi gangguan sistem kemih. Pada artikel yang saya baca, di Filipina dan beberapa negara Asia, daun siri cina dibuat menjadi teh herba dan dikonsumsi sebagai ramuan yang dapat mengobati penyakit kandung kemih atau ginjal. Dan masih banyak lagi manfaat dari daun siri cina ini. Dapat meningkatkan pemulihan penyakit mata, perangsang pertumbuhan rambut, mengobati bisul, bahkan untuk mengobati jerawat. Teman-teman dapat browsing lagi dan mencoba mencari artikel-artikel lain yang menjelaskan manfaat lainnya dari daun siri cina ini. So, semoga sedikit penjelasan dari saya yang berdasarkan artikel yang pernah saya baca dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton!